Halo kembali lagi di tutorial dan cara setting dari channel ini depan saya ini sudah ada jam yang ada di Casio inilah Casio seri Android 2031.idm ya gimana jam ini dan display sudah lengkap akan ada hari kemudian ada bulan dan tanggal ya disini ada format untuk 25 jam ya kalau kalian ingin ganti ke formatnya kalau kalian dilihatkan ini aja disini ada jam menit dan detik untuk 60 ini ini ya jadi pasti kelihatan banget kalau disini walaupun ada 2 tombol kayak gini tapi yang sih cuma ini aja cuma untuk panas aja biar apa ya simetris gitu ini aktif ini aktif ini aktif ini jadi tombolnya ada 4 tombol 1 2 3 4 lagi ini ya kita lihat disini untuk chart setting jamnya dulu kalian harus ke sini ini terus nextnya pakai ini ini buat nambahin ya jadi buat nambahin angkanya next lagi ke next lagi kita ke tahun karena tahunnya ini bakal ke default sampai 299 ini jadi disetting awalnya dulu kayaknya lebih enak oke sebenarnya ke ini ke bulan ini bulannya terus tanggal terus hari kalau sudah kalian bakal balik ke sini lagi kalau kalian pengen ganti ke 2-4 jam juga ini terus ini selanjutnya itu ada fitur alarm untuk alarm untuk aktifin alarm kalian ini ini ada pesan alarm itu berarti alarmnya aktif ini fungsi selanjutnya sih kini itu misalnya kalian pengen setiap jam itu kalian tinggal aktifin aja fungsi ini dan dia bakalan eh ngasih bunyi setiap ganti jam gitu ya terus ada selanjutnya itu stopwatch untuk stopwatch untuk mulai juga kalian dengan tekan ini aja ya pause dan reset gampang banget ya terus dt ada dual time juga dan untuk dual time ini itu cara settingnya juga gampang banget kalian tinggal tekan ini aja ya nah yang di atas itu 2152 itu adalah home time kalian dan disini adalah dual time nya ini 2 3 ini 4 8 ya untuk nambahnya pakai ini toh next ini bisa di setting beda sama home time kalian jadi kalian gak perlu khawatir mungkin yang dt ini untuk jam kantor kalian dan mungkin untuk jam eh home time kalian itu bisa kalian setting selisihnya 5 menit atau 10 menit gitu ya bebas toh terus fitur selanjutnya haram stopwatch dt dan jamnya udah gitu aja untuk materialnya ini terbuat dari plastik ini plastik juga dan ini adalah a rubber ini rubber ini plastik plastiknya disini dan bagasinya itu pakai stainless steel untuk water resist jam tangan ini berat resist 5 atm atau sekitar 50 meter artinya kalian bisa pakai jam tangan ini cuma untuk mandi aja jadi gak disarankan banget buat berenang apalagi menyelam gitu ya jadi sampai jumpa di review video selanjutnya jangan lupa like video ini subscribe yang belum subscribe karena kita bakalan upload video setiap hari see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati